Jadi pendekatannya berubah dari pertumbuhan semata-mata menjadi pemerataan dan keberlanjutan. Begitu juga dengan sektor, jangan sampai kita hanya fokus pada satu dua sektor. Kita menginginkan sektor dan teritorial, sektor dan kawasan. Kenapa? Kebutuhan pembangunan di Sumatera beda dengan di Kalimantan. Beda dengan di Sulawesi, beda dengan di Dusa Tenggara, beda dengan di Papua. Jangan sampai kebijakan dari Jakarta tidak memasukkan kebutuhan perkawasan, tapi kebijakan yang sama untuk seluruh wilayah. Ini Pak Moderator dan para panelis yang kami hormati akan tampak dalam visi misi. Di antara kami bertiga sebagai pasangan calon, hanya visi misi kami yang membelah menjadi dua. Per sektor dan kawasan, apa agenda untuk Sumatera, apa agenda untuk Kalimantan, apa agenda untuk Jawa, apa agenda untuk Nusa Tenggara, apa agenda untuk Papua. Sehingga tiap daerah memiliki prioritasisasi pembangunan yang disesuaikan dengan kebutuhan daerahnya. Sudah terlalu lama kebijakan kita ini simetris, disamakan seluruh wilayah, seakan-akan Indonesia itu homogen. Indonesia itu pebutuhannya bervariasi. Masukkan unsur bineka di dalam ikanya kebijakan kita. Dengan begitu kita akan menyaksikan sebuah pembangunan yang setara di seluruh wilayah. Lalu pendekatan top down menjadi...